Oke, pembahasan yang pertama tentang ini. Depresio tentunya di sini, ini menggambarkan tentang depresio itu kan rasio total debt dibagi total aset. Ini adalah satu rasio tentang struktur kapital. Kalau semakin besar. Ini berarti utangnya semakin besar, risikonya semakin besar, dan lain sebagainya. Interest bearing debt ratio artinya dia hanya utang yang berbunga. Jadi, kalau ini kan total debt ratio. Kalau yang ini adalah utang yang berbunga saja. Dibagi total aset. Artinya, ini lebih besar kalau yang ini. Yang ini kan yang berbunga doang. Ada beberapa utang yang tidak berbunga. Jadi, tidak termasuk account payable, accrued expense. Kemudian, kemudian ada time interest earn ratio. itu adalah EBIT dibagi interest expense. EBIT itu kan earning before interest and tax. Artinya, pendapatan atau penghasilan sebelum pajak dan sebelum buku. Ini menggambarkan seberapa besar EBIT ini mampu digunakan untuk membayar bunga. Angka 25 menggambarkan bahwa EBIT itu 25 kali dari bunga yang harus dibayar. Kalau ini, EBIT itu hanya 20 kali dari bunga yang dibayar. Artinya, di sini lebih aman. Yang rasionya gede lebih aman. Jadi, kalau debt ratio ketika gede, itu resikonya semakin tinggi. Karena kan utangnya tinggi. Tapi kalau time interest and ratio, ketika dia gede, berarti dia malah bagus. Karena EBIT-nya dibanding dengan bunganya, itu kalau di sini 25 kali lipat, kalau di sini cuma 20 kali lipat. Kalau EBIT-nya coverage ratio, ini EBIT-nya dibagi dengan interest dan pembayaran pokok hutang. Seberapa besar kemampuan. penghasilan dari perusahaan untuk bayar bunga dan bayar pokok. Kalau semakin besar, berarti dia semakin bagus. Lalu, pertanyaannya adalah, dari tabel debats kita bisa menyimpulkan. Ini sebenarnya teorinya agak relatif. Ini sumbangan soal dari salah satu dosen. Kalau kita lihat, yang D dulu. EPS PT Wawan akan lebih sensitif daripada perusahaan biasa terhadap perubahan EBIT. EPS PT Wawan itu dikatakan lebih sensitif. Ini kenapa sebenarnya kurang tepat atau belum dikatakan kurang tepat? Karena sebenarnya yang lebih sensitif itu adalah PT Firman. Kenapa? Ketika utangnya itu lebih tinggi, EPS itu akan fluktuatif dan akan sensitif sekali. Itu pernah diajarkan dulu. Tentang capital structure. Ini soal teori dulu. Abis itu, soalnya itu bukan semua yang nanti dibahas. Kalau dia itu hutangnya tinggi, EPS-nya akan lebih volatil atau lebih sensitif terhadap perubahan. Kita lihat di sini. Kalau dia hutangnya 25, ini 40, ini 0. Ini kan ada skenario EBIT Rp10.000 sama skenario EBIT Rp40.000. Keduanya skenario-nya sama. Cuma bedanya bagaimana kalau ini perusahaannya 40% utang, 25% utang, dan ini 0%. EPS-nya kalau dia hutangnya 0, itu cuma bergerak antara 2,5 sampai 10. Kalau hutangnya 25%, dia bergerak antara 2. Minimumnya sudah 2, maksimalnya 12. Dia goyangnya lebih banyak daripada ini. Ini kan goyangnya itu minimum 2,5, ke 10 kan 7,5. Ini 2 ke 12 kan goyangnya 10. Berarti dia sensitif. Ini kan perubahan dari Rp10.000 ke Rp40.000. Ini 4 kali lipat. Di sini jadi 4 kali lipat. Ketika naik 4 kali lipat, EPS-nya naik 4 kali lipat. Di sini naik EBIT-nya 4 kali lipat, tetapi EPS-nya naiknya bisa 6 kali lipat. Akhirnya kan dia lebih sensitif. Ini semakin sensitif lagi. Ini 4 kali lipat, ini 1,5 ke 14. naiknya lebih sensitif. Nah, kemudian, jadi ini masih kurang tepat yang di sini. Lebih sensitif itu si Firman. PT Wawan menggunakan lebih banyak leverage daripada perusahaan tipikal di industrinya. Perusahaan tipikal kan si Firman. Lebih banyak leverage nggak? Enggak lah. Dia cuma 3-3 kok. Yang lebih banyak sih Firman. Dia masih lebih kecil dari si Firman. Salah. PT Wawan memiliki selalu banyak utang. Nah, ini antara A dan B ini sebenarnya sesuatu yang kurang apa ya, agak abu-abu gitu. Banyak utang. Ini sebenarnya belum tentu. Sifatnya bisa relatif. Karena apa? Harus dibandingkan dengan rata-rata industri dulu. Sebenarnya. PT Wawan memiliki kebijakan struktur modal yang konservatif ini juga bisa ya, bisa tidak. Setahu saya ini soalnya di anuler nih. Atau dua jawaban ini ya. Setahu saya ya. Seingat saya. Ini konservatif, ya lagi-lagi harus dibandingkan dengan rata-rata industri dulu. Sebenarnya rata-rata industri berapa? Kalau rata-rata industri-nya adalah 20%, ya boleh dibilang Wawan ini tidak terlalu konservatif. Karena dia berada di atas rata-rata industri. Jadi sebenarnya seperti itu kira-kira gambaran dari jawaban soal ini. Next. Berdasarkan teori MNM terkait capital structure, PT Manju Makmur dengan perbandingan struktur modal antara ekuitas dan hutang adalah 2 banding 3. Perbandingan antara modal antara ekuitas dan hutang adalah 2 banding 3. Berarti hutang banding ekuitas sama dengan 3 banding 2. Struktur modal antara ekuitas dan hutang adalah 2. 2 ini ekuitas, 3 ini hutang. Berarti debt to equity-nya 3 banding 2. Kalau debt to equity 3 banding 2, berarti WD itu bobotnya debt. bobotnya debt berapa? Debt dibagi equity itu 3 banding 2. Berarti total capital itu kan 3 tambah 2, 5. Berarti debt-nya itu 3, equity-nya 2. Berarti total capital adalah 5. WD berarti debt dibagi total capital. 3 per 5 WCS atau w-equity berarti 2 per 5. Oke, sekarang cost capital-nya lebih besar dari cost of debt. Cost of capital-nya teori MNM ini pakai teori MNM. Terkait capital structure. Ini sebenarnya juga kurang lengkap sih. Boleh dibilang soalnya. soalnya itu paling tidak harus menyebut misalnya ketika seluruh asumsi MNM itu terpenuhi, misalnya gitu ya. Maka dengan struktur modal 2 banding 3, maka seperti itu. Pertama, cost of capital-nya lebih besar dari cost of debt. dia enggak cost of capital-nya lebih besar dari cost of debt. Sebenarnya belum tentu. Ini bisa diterangkan pakai slide yang... teori MNM. Kalau seluruh asumsi terpenuhi ya. Nah, kalau seluruh asumsi terpenuhi yang ada, jadi WACC akan selalu tetap. Cost of debt akan selalu tetap. dan cost of equity ini yang akan berubah. Ini dalam kondisi tidak ada pajak dan tidak ada resiko kebangkrutan. Ini enggak ada juga. Semakin banyaknya utang, semakin banyak utang di sini, itu tidak berpengaruh pada... juga tidak berpengaruh pada nilai dari perusahaan. karena WACC-nya tetap. Itu dia. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah cost of debt-nya lebih besar... tadi kata soalnya gini. Cost of capital-nya lebih besar dari cost of debt. Oke, kata pilihan pertama adalah cost of capital. Di sini. Cost of capital ini lebih besar dari cost of debt. apakah seperti itu? Ya, tergantung. Kalau di sini, kalau di sini, ya cost of capital-nya lebih besar. Seperti ini. Karena kebetulan di sini cost of debt-nya mungkin 8. Cost of debt-nya 8. Cost of equity-nya adalah 10. Jadi, ketika asumsinya semua terpenuh, teks itu tidak ada, teks itu tidak ada, sama kebangkrutan itu tidak ada, maka WACC itu akan selalu sama dengan cost of equity ketika utangnya 0. yang saya bilang, ketika seluruh asumsi ini terpenuhi, tidak ada pajak, tidak ada kebangkrutan, WACC itu akan sama dengan cost of equity ketika utangnya 0. Ketika utangnya nambah, WACC-nya tetap, cost of equity-nya yang berubah. Sehingga kalau dibilang, apa namanya, ketika dibilang ini ya, cost of capital-nya lebih besar dari cost of debt. Itu boleh dibilang tidak kurang tepat. Karena apa? Karena cost of equity itu akan naik ketika debt-to-equity ratio-nya naik. Jadi kan tadi dalam soal debt-to-equity ratio-nya adalah 3 banding 2. 3 banding 2. Katakanlah gitu ya. 3 banding 2 itu berarti 1,5. Di sini ya. Mungkin cost of equity akan lebih besar. Pastinya ya. Pastinya akan lebih besar. Pastinya akan lebih besar. Karena apa? Ketika utangnya 0. Ketika utangnya 0 itu berarti debt-to-equity ratio-nya debt-to-equity ratio-nya sama dengan 0. Ketika ini 0, WACC posisinya sama dengan cost of equity. Kalau debt-to-equity-nya naik, WACC-nya ini tetap, kan tetap nih. Cost of equity-nya naik. Sehingga kalau dibilang WACC lebih besar dari cost of equity ketika 3 banding 2. Berarti itu kan tidak tepat. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Ini konsep banget. Intinya kalau dia asumsinya itu terpenuhi, ya. semuanya rumusnya adalah ketika utangnya 0, WACC sama dengan cost of equity. WACC sama dengan cost of equity. Ketika tidak ada pajak, tidak ada resiko ke bank hutang. Ketika utangnya 0. Kalau utangnya 0, kan WACC kan rungusnya WD x KD plus WCS x KCS. Ini kan ini 0. Ini sama dengan ini. Ini ketika utangnya 0. Kalau utangnya nambah, WACC-nya itu tetap dalam kondisi apa? Tadi asumsinya semua terpenuhi dalam bayangan teorinya MNM. Cost of equity-nya naik. jadi yang ini salah. Salah ya. Terus. Eh, salah. Cost of capital-nya lebih besar dari cost of equity. Itu juga salah. Eh, sorry. Yang A, sorry. Yang A itu cost of... Ya Allah, saya tahu. Aku tadi bahas yang B. Cost of capital-nya lebih besar dari cost of equity. itu salah ya. Tadi ya. Cost of capital-nya lebih besar dari cost of equity. Salah karena ketika ada utang, itu COE naik. Cost of equity naik. Nah, yang pertama yang A, sorry, saya tadi nyelimur ke B. Yang A, cost of capital-nya lebih besar dari cost of debt. Itu juga belum tentu. Apakah cost of capital-nya itu lebih besar dari cost of debt? Apa? Belum tentu. gitu ya. Karena ini kebetulan diketahui cost of debt-nya 8%. Kalau cost of debt-nya misalnya 11%. Gimana Pak? Kalau ini 11%. Cost of equity-nya diketahui 10%. Misalnya. Berapakah WACC? Kalau posisinya hutangnya 0, maka WACC akan sama dengan 10%. Gitu ya. Kalau ininya 1,5% atau ininya sorry, ini yang paling gampang aja. Ininya 1. Debt to equity 1 itu kan berarti debt sama dengan equity ya. Masing-masing 50%. Berarti 50% x 11% ditambah 50% x 10%. Ini 5,5% ditambah 50. Ini 5%. Sama dengan 5,5 tambah 5 itu adalah 50% tambah 5,5 50% x 5,5 tambah kalau ini 11% ininya 10%. Terus ketika Oh, sorry. Sorry. Bukan gini. Kan WACC-nya tetap. Misalnya ini diganti cost of debt-nya 11%, cost of equity 10%. Misalnya gitu ya. Ketika utangnya nul BACC akan sama dengan 10%. Ketika utangnya bertambah BACC tetap 10%. Cost of debt akan tetap 11%. Yang berubah apa? Yang berubah adalah cost of equity. Jadi kalau dibilang WACC lebih besar dari cost of debt, ya belum tentu. Kebetulan ini kasusnya diketahui cost of debt-nya 8%. Kalau diketahui cost of debt-nya 11%. WACC lebih kecil dari cost of debt. Yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah cost of equity. jadi semakin banyak utang itu pasti cost of equity naik. Saya pindah ke sini. Cost of capital-nya sama dengan cost of equity. Dibilang begitu ya. Itu benar jika tidak ada utang. Sekarang kan ini ada utang. Equities-nya 2, utang-nya 3. yang D. Cost of capital-nya sama dengan cost of capital maju-makmur jika tanpa utang. Betul. Karena apa? Cost of capital tidak pernah berubah ketika apa? Ketika teori MNM itu berlaku di mana semua asumsi terpenuhi. contohnya ada di grafik ini. Cost of capital itu selalu sama. Cost of debt selalu sama. Yang berubah apa? Hanya cost of equity. Berubahnya karena apa? Karena struktur dari ini-nya berubah. Jadi ketika perusahaan nambah utang, WICC sama, cost of debt sama, yang berubah ini. Nambah lagi utang, ini sama, ini sama, yang berubah. Cost of equity-nya akan berubah. Dari sini ada yang mau nanya enggak? Dari sini ada yang mau nanya enggak? ini saya cuma punya seratus sih ya. Ini sudah ada seratus peserta yang saya takutnya ada yang pengen ikut yang lain. Saya tadi lupa nge-set untuk live di YouTube. Sudah lah ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan. Yang opsi D itu COC sama dengan COE ya, Pak? betul. CO cost of capital sama dengan cost of equity. Jadi yang D tadi nyebutnya gini. Kan posisinya di sini nih. Debt to equity ratio-nya kan 3 per 2. 3 per 2 berarti kan 1,5. Ketika di posisi 1,5 WACC-nya kan 10%. Persis sama ketika WACC utangnya 0. Ya itu apa? Ya tetap 10%. Nah ketika utangnya 0. Boleh dibilang WACC itu sama dengan COE. Nah gitu. Gitu. Itu aja sih. semakin nambah utang WACC tetap yang berubah tadi apa? Cost of equity. Berubahnya ini nambah sedikit dari debt equity ratio 0,00 jadi 0,1. Ini selisihnya kan 0,22%. Nah berapa besar perubahannya itu pakai rumus ini loh teman-teman. Ini ketika sekali lagi saya tekankan ini ketika tax gak ada dan kebangkrutan juga gak ada. Jadi cost of equity akan bertambah ya. Ini kan bertambah 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 ya. seiring dengan bertambahnya debt to equity ratio itu cara ngitungnya pertambahannya berapa ini pakai rumus ini. Cost of equity sebenarnya KWACC itu 10%. KWACC yang ini sorry ini yang KWACC ini masih kurang sebenarnya KWACC unlevered atau WACC saat tidak ada utang gitu ya. Tambah ini KWACC min KD KD itu cost of debt dikali debt per equity. Pasti nanti hasilnya sama. Kalau mau nyari ketika ini 1,5 ini jadi 13% ya nanti nyarinya sama. KWACC berapa sih? 10% ditambah KWACC 10% minus 8% dikali debt to equity ratio tadi 30. per 2 atau 1,5 10 kurangi 8 itu 2 ya kan 10 kurangi 8 dengan 2 2 kali 3 per 2 coret-coret 3 10 tambah 3 13% cocok itu itu kalau nggak ada utang nggak ada pajak nggak ada bank rutan lain halnya jika ada ada pajak disini ada pajak nih tapi bank rutan nggak ada kalau ada pajak yang terjadi apa? WACC itu akan semakin turun ketika utang naik utang naik itu maksudnya adalah struktur utang dalam struktur kapital ini kan naik naik nih debt to equity ratio nih debt to equity dibagi equity kalau debt-nya 0 berarti 0 dibagi equity kan 0 ketika debt-nya misalnya debt-nya sama dengan 100 equity sama dengan 100 seperti ini berarti debt to equity sama dengan 100 bagi 100 itu kan 1 di sini utangnya dari 0 jadi 100 WACC dari 10 jadi 8 turun jadi WACC turun ketika utang naik cost of debt itu tetap kenapa tetap karena tidak ada resiko kebang kerutan kenapa kok WACC-nya bisa turun ketika utang naik karena ada pajak pajak menghasilkan tax saving interest tax saving dan interest tax saving itu akan menurunkan WACC cost of equity akan naik juga sama ketika utangnya naik jadi cost of equity ini dalam teori itu mau ada tax mau enggak mau ada kebangkutan mau enggak itu akan selalu naik ketika utangnya naik ya seperti itu ada yang mau nanya enggak dari sini ya jadi jawabannya jadi jawabannya yang ini adalah belum ada saya mau sedikit jelaskan mengenai pak kenapa ketika utang itu naik ya kok cost of equity bisa naik ketik utangnya semakin bertambah kok cost of equity selalu bertambah penjelasannya apa penjelasannya adalah gini cost of equity ya itu kan kompensasi yang diberikan kepada siapa namanya si pemegang saham ya karena modal yang diberikan kompensasinya kan perusahaan ketika memperoleh modal berupa modal saham ya maka perusahaan harus ngasih kompensasi berupa dividend at least ini atau perusahaan diminta untuk menaikkan harga saham dengan harga saham yang naik mereka dapat capital gain kira-kira seperti itu nah kita lihat dari sisi dividend pada saat utangnya bertambah ya maka pada saat utang naik porsi utang naik itu akan mengikibatkan dividen persahamnya naik ingat ya dividen persaham contohnya kayak gini biar gampang ini misalnya contoh perusahaan A sama perusahaan B perusahaan A enggak punya utang oke dia punya misalnya total equity finansinya 2000 katakanlah misalnya sahamnya itu harganya 2 berarti dia nerbitin 1000 saham sahamnya harganya 2 totalnya 1000 yang dia terbitin kan dia dapat uang 2000 perusahaan B itu kan modalnya 2000 nih kalau di perusahaan A nah ini modalnya 2000 juga tetapi yang 1000 itu pakai utang yang 1000 itu pakai saham oke 1000 itu pakai utang 5% ya bunganya kemudian sisanya 1000 itu pakai equity nah kalau sahamnya harganya 2 ya harganya 2 stoknya harganya 2 berarti kan dia nerbitin berapa 500 lembar saham kan oke berarti di perusahaan B itu ada 500 lembar saham ya di perusahaan A itu punya 1000 lembar saham gitu ya oke ya yang perusahaan A yang gak punya utang yang semuanya equity itu sahamnya lebih banyak yang diterbitkan yang perusahaan B lebih kecil ya sekarang kita lihat di ilustrasi ini misalnya keduanya itu diilustrasikan mendapat EBIT yang sama ya kemudian karena B ini punya utang dia bayar bunga dong ya kan kata-kata bunganya 50 karena tadi 5% kali 1000 ya 5% bunganya 1000 ini utang nominalnya oke lalu kena pajak sekian ya terus net income-nya sekian oke nah katakanlah net income ini kemudian semuanya dibagi menjadi jadi dividend menjadi dividend kalau kita lihat secara total total dividend yang dibagi di perusahaan B B ini kan apa namanya utangnya 1000 sahamnya 1000 gitu kan ya perusahaan B utangnya 0 sahamnya 2000 kan gitu ya ini tadi punya 1000 lembar saham ini tadi punya 500 lembar saham yang diterbitkan kan gitu ya secara total ini memang besar tetapi per lembarnya berapa sih kalau 150 dibagi 1000 lembar itu berarti per lembar akan dapat 0 koma 15 ya per lembar ya per lembar segini nah kalau yang ini 112,5 kan dibagi ke 500 lembar saham ya kan dibagi ke 500 lembar saham berarti per lembar dia terima berapa per lembar dia terima berarti dibagi 0,112 kali 2 ini 0,224 0,5 225 per lembar itu 0,225 gedean mana sama ini per lembar ini bayar 0,15 per lembar ini bayarnya 0,225 artinya apa cost of equity untuk satu lembar saham yang ada utangnya itu lebih tinggi daripada yang tanpa utang gitu makanya cost of equity ketika utangnya nambah strukturnya bertambah dia cost equity-nya lebih tinggi bukan karena totalnya ini yang dibagiin memang secara total dia kecil ini 1,50 ini 1,2 tetapi secara per lembar saat lembar itu harus dikasih kompensasi berapa sih ini saat lembar dikasih 0,15 ini saat lembar dikasih 0,225 artinya cost of equity-nya lebih besar itu ya itu kenapa kok alasan yang tadi kenapa kok cost of equity itu bisa nambah ketika utang nambah dividen per lembar lebih besar yang ketiga ini kalau enggak ada yang nanya aku terus silahkan kalau ada yang pertama bertanya langsung disampaikan aja manakah pernyataan berikut yang tidak tepat manakah pernyataan berikut yang tidak tepat tujuan dari manajemen struktur model adalah untuk memaksimalkan nilai pasar ekuitas perusahaan tujuan dari manajemen struktur perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pasar ekuitas perusahaan ini agak ambigus sebenarnya kalau yang lebih tepat sebenarnya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan struktur yang tepat itu WACC diharapkan bisa minimal kemudian value dari perusahaan itu maximal WACC meminimalkan WACC gimana sih kan kita harus tahu kembali hubungan ini ya struktur model itu kan gimana sih teori struktur model itu ya kenyataannya kan yang garis merah ini ya kalau garis hijau itu kan ketika semua asumsi MNM terpenuhi berapapun utang perusahaan nilai dari perusahaan itu tidak berubah ketika teks dimasukkan dan resiko kebangkrutan belum dimasukkan yang terjadi adalah yang biru yaitu semakin banyak utang nilai semakin tinggi loh kok semakin banyak utang semakin tinggi karena ada teks saving dari bunga yang dibayarkan pada oleh perusahaan nah dalam kenyataannya dimana teks itu ada dan kebangkrutan itu ada semakin tinggi utang itu akan menaikkan nilai perusahaan tetapi dia akan mentok di satu titik dimana setelah itu dia akan turun kenapa kalau utangnya nambah lagi yang ada justru resiko kebangkrutan akan naik jadi memaksimalkan kita mencari titik ini loh titik optimal yaitu titik dimana WACC kita paling minimal dan nilai perusahaan paling maksimal itu B struktur keuangan perusahaan diukur dengan debt ratio sedangkan struktur modalnya diukur dengan debt to enterprise ratio jadi ini boleh dibilang tadi ya boleh dibilang benar tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah nilai perusahaan katakanlah ini kita anggap benar ya yang dicari adalah yang tidak tepat struktur keuangan struktur keuangan itu financial structure financial structure itu diukur dengan debt ratio betul karena struktur finansial itu melibatkan yang utang yang berbunga maupun yang tidak berbunga kan ini debt ratio total debt sedangkan struktur modal struktur capital itu kan hanya melibatkan yang berbunga saja yang berbunga saja jadi diukur dengan rasio debt to enterprise value betul karena debt to enterprise value ratio itu kan utang berbunga dibagi enterprise value yang C pembandingan struktur model perusahaan sangat populer karena tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa struktur model perusahaan yang seharusnya atau mungkin yang optimal betul betul teman-teman sulit mengetahui struktur yang optimal oleh karenanya dilakukan oleh karenya dilakukan pembandingan atau benchmark jadi gini teman-teman ini sebenarnya teori juga kita itu tidak bisa mengetahui ini itu titik puncak ini ini ada di posisinya dimana posisi utang yang mampu memberikan posisi perubahan posisi perusahaan pada posisi puncak ini tidak ada yang tahu secara teori akan memang seperti ini nilai perusahaan itu seperti ini dimana ini adalah titik puncaknya mencari titik puncak itu itu sulit tidak mudah kalau mudah orang mah gampang berarti kita utangnya yang paling optimal itu sekian pada kenyataannya enggak bisa karena enggak bisa akhirnya dia mencari-cari dengan perbandingan dia membandingkan sekarang perusahaan yang lagi nilainya tinggi itu strukturnya kayak gimana sih oh sekian oh berarti untuk industri ini mungkin sekian jadi kayak dibanding-bandingin nah kita ini udah optimal belum mungkin belum coba dibandingin dengan perusahaan lain yang nilai perusahaannya lebih tinggi seperti itu kira-kira seperti itu maksud dari soal ini D time interest mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pembayaran pokok kalau ada kata pokok itu bukan rasio ini kalau ada pembayaran pokok itu adalah EBITDA coverage ratio saya tunjukin rumusnya rumusnya ada di slide ada dimana ya nah time interest earned ini EBIT dibagi bunga tidak ada kata-kata dia kemampuan rasio untuk membayar pokok kalau pokok itu kan ini yaitu pakai rasio EBITDA coverage ratio gitu jadi sebenarnya kalau teman-teman budgetnya dari D langsung dapat time interest earned mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pembayaran pokok salah karena ini ini kuncinya ini yang teori ada yang mau nanya enggak ada di sini adakah yang mau tanya enggak ada kalau enggak ada saya lanjutin ke hitungan sehidungan sehidungan ini sehidungan ada soal yang dikasih dari teman-teman kayaknya ini dari tugas tapi enggak kita akan bahas bom depot bergerak di sektor retail perbaikan rumah di wilayah Amerika Kanada Meksiko seperti ini struktur finansial ada ada hutang dagang ada short term ada long term ada other long term liabilities equity totalnya diminta untuk menghitung debt ratio dan interest bearing debt ratio sebenarnya ini gampang cuman mungkin berapa bingung karena mungkin asumsi-asumsi berbeda antara satu dengan lain saya coba sampaikan bagaimana menjawabnya ini pakai Excel ini ini financial structure ada conveyable ada short term current debt other current liabilities total current liabilities sekian long term debt other long term debt ini total 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 ini equity sekian ini total liabilities dan equity ya ya saya gitu oke tadi diminta ngitung debt ratio ya gampang total debt dibagi total aset lupa ini kan enggak ada total asetnya enggak diketahui lah kan total aset sama dengan namanya persamaan anak utansi kan aset sama dengan utang tambah ekuitas kalau ini kan ada di total liabilities plus equity ini kan total utang tambah ekuitas berarti ini sama dengan total aset sama aja berarti kalau debt ratio kalau debt ratio total debt total debt berapa ini current liabilities ini long term liabilities ditambahin aja 12706 tambah 13904 26610 dibagi total aset total aset sama dengan total liabilities plus equity atau total aset sama dengan total financial structure ya ini bagi ini ketemu 0,6 terus pertanyaan berikutnya adalah interest bearing debt ratio nah ini memang mungkin kalau teman-teman bingung saya juga paham sih pasti bingungnya adalah yang ini atau yang ini terutama yang ini other care liabilities sama other long term liabilities itu termasuk interest bearing debt bukan kan interest bearing debt ratio adalah interest bearing debt dibagi total aset berarti kita nyari kalau ini total debt yang disini ini cuma interest bearing debt artinya apa utang yang berbunga nah yang ini sama yang ini sama yang ini itu berbunga atau enggak gitu nah kita bisa asumsikan bahwa other liabilities itu sama dengan interest bearing tapi sebenarnya tergantung dari ini ini kurang lengkap menurut saya kalau mungkin dari buku tidak terlalu lengkap ya sudah kita langsung bikin asumsi aja asumsi adalah other itu masuk interest bearing enggak gitu kalau kita bikin asumsi masuk ya sudah kalau short term debt long term debt itu secara umum adalah utang yang berbunga yang enggak berbunga itu yang pasti akun payable itu enggak berbunga yaudah kita jumlahin aja ini tambah ini tambah ini tambah ini totalnya adalah 17.425.000 total aset 44.324 ketemu interest bearing debt 0.39 pertanyaan berikutnya adalah debt to enterprise value debt to enterprise value itu rumusnya adalah net debt dibagi enterprise value net debt itu apa ini enterprise value itu apa ini jadi book value of bisa book value bisa market value sebenarnya of interest bearing debt dibagi ini adalah net debt ditambah market value of equity disoal dibilangnya jika home depot memiliki equity dengan nilai pasar sekian terus tanpa kelebihan cash atau excess cash berapa debt interest value ratio lah kalau excess cash nya nil berarti interest bearing debt dibagi interest bearing debt ditambah market value equity market value tadi sudah diketahui ini juga kita bisa hitung ini sama berarti kita bisa tukar berarti disini adalah interest bearing debt dibagi interest bearing debt plus market value of equity karena excess cash nya tidak ada market value of equity nya adalah interest bearing debt nya 17 425 market value equity nya yang tadi ini diketahui 4.900 ini market value equity kalau ini book value of equity ini market value nya sekian yaudah 62 ini adalah market value ditambah interest bearing debt ketemu 0.28 selesai oke dari sini ada yang nanya soal yang pertama hitungan yang kita bahas saya tidak ingin nanya tidak ada kalau tidak lanjut lagi kalau tidak ada lanjut lagi pertanyaan berikutnya soal 2 income statement seperti ini hitung time interest and ratio untuk tiap tahunnya gampang time interest earn itu kan debit dibagi interest expand gitu bagaimana penilaanmu mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban selama 3 periode tersebut time interest Ebit sekian interest expense sekian EBT net income tax net income yaudah kan tinggal Ebit dibagi interest kan itu aja ya 12,81, 12,61, 12,89 pertanyaan kedua adalah tadi bagaimana penilaian mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban selama tiga periode tersebut bagaimana kemampuan perusahaan kalau boleh dibilang ini kan time interest-nya gede artinya apa? Ebit-nya gede Ebit dibanding interest expense itu gede ini dibagi ini, ini dibagi ini, ini dibagi ini artinya apa? ya Ebit itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran bunga Ebit sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran bunga terbukti dari besaran Ebit yang cukup besar yaitu rata-rata itu 12 kali beban bunga yang harus dibayar selama tiga tahun berturut-turut yang relatif sama atau stabil kemampuannya oke, berikutnya sekarang ada yang mau nanya enggak dari sini? belum? lanjut ya kalau yang kedua tentang Ebit EBS analysis oke, Joko Ambiar dan tiga teman keluarga sedang membeli modal venture dan sebagainya oke, proposal A itu mereka berencana untuk mendirikan bisnis modal 2 juta ini semuanya berasal dari ekuitas dengan menerbitkan 80 ribu lembar proposal B kebutuhan modal 2 juta ini yang 1 juta dipenuhi dengan berhutang ya, dengan rate sekian 1 juta yang lain itu akan diambil dari penjualan saham nah, karena kalau 2 juta dia nerebitin 80 ya kalau 1 juta ya dia cuma nerebitinnya kan 40 ribu kan gitu oke teksnya sekian tarilah Ebit in different level terkait kedua proposal yang tersebut Ebit EBS in different level gampang sih sebenarnya Ebit EBS in different level itu kan ini ya proposal A all equity funding 80 ribu lembar saham kebutuhan darinya 2 juta nah, proposal B mix antara debt dan equity ada yang pakai utang ya, 1 juta ini bunganya sekian dan kemudian ada sebagian lagi pakai saham kalau Ebit EBS in different level berarti EPS proposal A sama dengan EPS proposal B EPS berarti kan EPS itu adalah net income dibagi share net income dibagi share itu ya kalau di buku itu langsung ditulis rumusnya kayak gini itu sebenarnya diambil dari mana sih nyari Ebit EPS in different level kalau bisa begini ya itu kalau nyari EPS nya sama ya EPS EPS A sama dengan EPS B EPS itu apa sih kalau di breakdown net income dibagi share net income dibagi share net income itu gimana sih Ebit dikurangi interest kali 1 main tax sudah gitu doang kalau kita memahami rumusnya itu secara logika gampang-gampang tinggal dihitung aja Ebit nya dicari interest interest untuk proposal A ya dihitung proposal A kan gak punya utang semua equity berarti interestnya 0 kali 1 main tax jumlah yang jual saham yang beredar di proposal A Rp80.000 kalau ini interestnya ada nih karena dia minjem Rp1.000.000 dengan bunga 12% minjem Rp1.000.000 Rp12.000 kali 1 main tax bertemu 0,6 Ebit per Rp80.000 sama dengan 0,6 Ebit minus Rp72.000 dibagi Rp40.000 disubstitusi kemudian seperti ini ketemu Ebit nya adalah Rp240.000 apa artinya Ebit EPS in the front level ini yaitu ketika Ebit nya Rp240.000 itu EPS antara proposal A dan B sama nah ini kita bisa perjelas dengan menjawab pertanyaan yang B menyiapkan proforma income statement untuk level Ebit yang dihasilkan dari kalkulasi A yang akan menghasilkan EPS sama oke kita lihat ya buat laporan keuangan proforma ya laporan keuangan prediksi gitu ya ya ini kita lihat ketika Ebit nya sama-sama Rp240.000 ketika Ebit nya Rp240.000 EPS nya mereka sama Rp1,8 Ebit nya Rp240.000 interest nya ini 0 ini interest nya Rp120.000 dari mana Rp120.000 Rp1.000.000 x Rp12.000 EBT nya sekian kena pajak sama-sama Rp40.000 net income nya yang sekian net income nya beda net income nya beda tapi EPS nya sama ketika Ebit nya kita ubah nanti EPS nya juga berubah kalau Ebit nya Rp200.000 kita lihat EPS proposal A lebih besar dari EPS proposal A kalau Ebit nya Rp500.000 proposal B EPS nya lebih tinggi kalau Ebit Rp1.000.000 di B semakin tinggi yang yang ada hutangnya EPS nya semakin tinggi kalau Rp240.000.000 yang kita hitung tadi pada level indiferen keduanya di bawah Rp240.000.000 proposal A akan menghasilkan EPS yang tinggi contoh kita masukin Rp100.000.000 kalau kita masukin Rp100.000.000 EPS A positif 0,75 EPS B ancuran minus 0,3 tapi kalau kita masukin Rp250.000.000 EPS menjadi lebih besar semakin lebih tinggi dari Rp240.000.000 proposal B akan lebih tinggi EPS ketemu earning before tax ini EBIT earning before interest tax EBT earning before tax dikurangi tax jadi net income atau net earning EPS net income dibagi saham yang beredar ini dibagi ini itu doang oke ada yang mau nanya enggak dari sini oke disini bertanya yang soal pertama tadi maksud dari excess cash itu apakah cash dan equivalent cash yang ada boleh dibilang begitu tapi yang namanya excess cash namanya excess ada kata kunci excess excess cash itu adalah kelebihan cash yang berlebi adanya cash berlebih kok bisa cash berlebih ibaratnya gini perusahaan itu bisa operasinya bisa berjalan itu dengan cash dan cash equivalent boleh dibilang begitu itu cuma butuh katakanlah 4 miliar itu bisa jalan nah kalau perusahaan itu menyimpan punya cash dengan nilai 15 miliar di perusahaan yang seperti itu sebenarnya ini terjadi cash yang terlalu besar maksudnya ngapain kita menyimpan cash terlalu besar kan gak terlalu apa istilahnya cash ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk kayak ngunasi hutang kalau cash yang terlalu besar daripada nganggur bisa kita gunakan untuk ngunasi hutang seperti itu istilahnya excess cash adalah cash yang berlebih apakah termasuk ekivalen cash boleh dibilang iya itu kalian akan pelajari nanti pada saat penilaian bisnis gitu kalau ada pertanyaan lagi silahkan next soal 4 kokoing membayarkan dividen 3.800.000 bagi dividen periode yang berakhir 31 Desember 2008 untuk periode berikutnya kokoing juga memproyeksikan net profit 38 560 jika proyeksi mereka akurat berapa besar dividen yang dibutuhkan untuk mempertahankan dividen payout ratio ini sebenarnya sudah dibahas di kelas ini gampang sebenarnya tahun 2008 dividennya sekian kita ketik net income nya sekian berarti dividen payout ratio nya adalah dividen dibagi net income 0,24 jadi dari net income 15 juta ini sebesar 0,24 nya atau kalau dalam presentase itu 24,80% kalau di 2009 net income nya 38 560 dan dia ingin mempertahankan rasio dividen payout ratio nya berapa dividen yang dibayarkan yaudah tinggal dpn 24,8 dikali net income ketemu 9 juta artinya dengan 9 juta ini dia kalau kita bandingin ini adalah dividennya dibagi net income nya persis sama dengan yang ini 24,80% oke saya lanjut ya soal berikutnya menganalisis efek dari dividen perusahaan berencana membayar 1,5 dolar ini soal dari siapa ada di buku semua sebenarnya ini ada di buku ini ada di latihan studi tadi itu sebenarnya apakah ini soal dari kelas lain gitu ya atau gimana ini persis banget dengan soal yang ada di buku cuma diterjemahin aja jadi anyam ini jadi ya bahasanya 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 Indonesia ada Joko Ambiar gitu lah Bom Depot ini persis banget ya merupakan perusahaan importir kerajinan anyaman khas Indonesia perusahaan berencana membayar dividen 1,5 dolar per lembar untuk 5.000 lembar saham biasa yang beredar meraca perusahaan seperti ini ini meraca perusahaan terus perusahaan mau bayar dividen itu 1,5 dolar per lembar untuk 5.000 lembar saham biasa pertanyaannya apa yang akan terjadi dengan meraca perusahaan setelah kes dividen dibayarkan ini wajaran akuntansi sebenarnya soalnya sekian long term liabilities dividennya adalah 1,5 dolar per lembar total yang beredar 5.000 lembar total dividen adalah 7.500 total yang harus dikeluarkan kan satu lembar dapat 1,5 jumlah saham yang beredar 5.000 berarti perusahaan harus mengeluarkan uang 7.500 untuk membayar dividen dividen itu kan jurnalnya ketika dibayar saya pakai cara yang cepat itu adalah return earning pada cash seperti ini kalau membayarnya adalah 7.500 ini diganti 7.500 saja cash di credit berarti berkurang 7.500 kalau awalnya 18.000 dikurang 7.500 tinggal 10.500 ini total aset jadi kalau di jumlah 192.500 berubah dari 200.000 dari 200.000 disini jadi 192.500 terus tadi kan jadi gini return earning pada cash sebesar 7.500 return earning berkurang 7.500 return earning ini kan equity ini berkurang 7.500 yang terjadi adalah total aset jadi 192 total equity jadi 192 setelah membayar dividend ini awalnya 200 ini jadi 192 5 100 bagaimana hal tersebut berdampak pada cash dividend ini sebenarnya pertanyaan yang apa ya konseptual tapi agak ambigo juga jawabannya seperti ini jika figur neraca disamping merepresentasikan market value maksudnya ini di neraca ini semua adalah sudah sesuai dengan market value bagaimana hal tersebut berdampak pada cash dividend jawabannya adalah gak ngaruh artinya kalau ini semua market value kalau bayar dividend 7.500 pasti akan cashnya berkurang 7.500 nilai akuitas juga akan berkurang 7.500 yang gak peduli ini adalah market value atau bukan semua akan di jurnal seperti itu terus dari dengan asumsi di atas yaitu ketika semuanya ada market value maka ketika dia dari sudut pandang investor nilai saham investor akan berkurang 1.5 dolar per lembar namun dalam waktu bersamaan uang mereka bertambah 1.5 dolar kali jumlah saham yang dimiliki maksudnya adalah kan katakanlah ada jumlah saham yang membedarkan 5.000 berarti kan nilai saham di posisi ini itu adalah per lembar itu 1.40 dibagi 5.000 itu 28 per lembar kalau ini dianggap sebagai market value nilai saham itu per lembar jadi kalau saya punya satu saham saya dapat saya punya aset seharga 28 sekarang di sini setelah bayar nilai sahamnya berapa per lembar sahamnya berarti aduh equity berapa 132 500 dibagi saham yang beredar eh salah sekarang nilainya jadi sekarang nilainya jadi 26.5 per lembar ya kan nah kalau saya punya awalnya saya punya saham nilainya 28 kalau ini semua adalah nilai pasar ya awalnya 28 setelah bayar dividen nilai saya berkurang 26.5 tetapi kan saya dapat dividen 100.5 dolar jadi total kekayaan saya itu itu gak berubah tetap 28 tetap 28 cuman yang ini itu berupa saham ini berupa uang jadi uang plus saham 28 ya kan sebelum menerima eh setelah menerima dividen sebelum menerima dividen saya cuma punya saham nilainya 28 ini setelah terima juga 28 itu aja sih teori gitu doang oke ini udah selesai untuk capital untuk capital serak lumayan ya udah sampai sengah jam pertanyaan atau soal berikutnya apa lagi ya oh ini soal tutorial cost of capital ini saya gak tau juga ini dari mana nih yaudah lah ya kita bahas bareng-bareng aku minum kalau ada pertanyaan silahkan selamat menerima Hana ini bertanya di luar soal ini saya masih kurang paham dengan terminologi dual degree of leverage dan operating leverage pada proyek cash flow apakah leverage yang dimaksud perusahaan itu sama dengan perusahaan punya utang oke pertanyaan dari Hana Hana tadi menanyakan masalah degree degree ini sebenarnya sudah tak terangin di yang kemarin ya apa yang kemarin ya tapi gak apa-apa mungkin belum jadi gini ya Hana dan teman teman leverage sayangnya di buku ini kelemahannya gitu di bukunya treatment itu tidak menjelaskan leverage secara utuh gitu ya jadi kayak ketika pelajar itu ada operating leverage sama ada financial leverage itu jadi kayak campur-campur gitu ya kalau di bukunya Gitman itu ada satu bahasan yang mereka menerangkan terlebih dahulu tentang konsep leverage leverage itu bisa dibagi dua yaitu operating leverage sama financial leverage oke pengungkit operasi ini pengungkit keuangan ya nah financial leverage itu terkait dengan penggunaan utang ya untuk meningkatkan profitabilitas meningkatkan profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan dengan instrumen utang ya kan dengan semakin kita menambah utang ya kan kita punya kesempatan untuk profit kita bisa lebih tinggi ya kan kan tadi kita udah belajar tuh bedanya perusahaan yang perusahaan A dengan utangnya nil sama perusahaan B ketika utangnya misalnya 25% gitu ya ternyata kita lihat di sini gimana ya ini financial leverage dulu ya nah ini yang lebih gampang perbandingannya tadi mana ya ntar ya nah ini dia ini 0% utang ini utangnya 2% bisa lihat dengan menambah utang dengan menambah utang ya dia mampu melipat ganda kan keuntungan maksudnya begini ketika EBITnya ya EBITnya naik dari 10.000 menjadi 40.000 ini kan 4 kali ini ini EBITnya naik 4 kali lipat ini EBITnya naik 4 kali lipat ternyata apa apa namanya earning per share nya kalau ini cuma 4 kali ini juga naik 4 kali lipat ini naik menjadi 6 kali lipat artinya apa dengan menambah utang dia bisa membuat kenaikan EBIT yang 4 kali EPS nya naik jadi 6 kali kalau tanpa utang EBIT naik 4 kali EPS juga naik 4 kali dengan utang dia mampu melipat gandakan kekuatan ketika EBIT naik 4 kali EPS nya naik 6 kali ini Pak 2 jadi 12 ini ada hitung-hitungannya oke tambah lagi utang ini dari 4 kali disini kemudian ini berapa kali ya 1,5 ke 14 ya kan 4 plus ke 28 bagi 3 hampir hampir 9 kali ya 9 kali lebih lah ya ya kan hampir 9 kali lebih lah ya atau hampir 10 kali ya nambah utang dia bisa membuat EBIT yang naik 4 kali EPS nya yang dinikmati per lembar saham itu jadi 9 kali ya itulah kekuatan dari leverage tapi ini ini adalah leverage yang sifatnya pensial yaitu apa penggunaan utang dalam rangka untuk meningkatkan profit atau nilai perusahaan nilai saham gitu ya nah operating leverage itu tidak ada kaitannya dengan utang tetapi karena ini kan operasi operating operating leverage itu hubungannya adalah penggunaan fixed cost ya penggunaan fixed cost ya untuk men menaikkan profit jadi dia dikaitannya adalah penggunaan fixed cost nah fixed cost dalam menunjang operasi fixed cost ini kan struktur ini kan struktur biaya ya struktur biaya itu kan ada biaya tetap fixed biaya variable gitu-gitu ini kan struktur biaya dalam operasi nah fixed cost struktur fixed cost dalam operasi itu mempunyai sifat yang mirip dengan kemampuan utang ya atau mempunyai karakteristik seperti utang dalam struktur keuangan ya semakin banyak utang itu membuat perusahaan punya kesempatan untuk meningkatkan profit atau nilai perusahaan nah begitu juga dengan fixed cost semakin besar porsi fixed cost dalam operasi itu akan meningkatkan profit juga nah fixed cost dan utang itu juga punya karena sifatnya sama itu juga unik gimana ketika ini terlalu besar risikonya juga makin tinggi ketika utang terlalu besar risiko juga makin tinggi gitu ya jadi risiko hancur-hancurannya makin tinggi juga kalau utangnya besar atau fixed cost nya besar tapi kalau dia lagi untung itu untungnya bisa nambah berkali-kali lipat termasuk juga ini ketika fixed cost nya besar dan dia lagi untung maka untungnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan perusahaan yang memiliki fixed cost yang kecil jadi bedanya kalau operating leverage ya itu rasionya adalah rasio fixed cost terhadap total cost ukurannya kalau financial leverage itu ukurannya adalah total debt dibagi total aset ini kan struktur kapital struktur finansial kalau ini adalah struktur biaya pada operasi itu bedanya operating leverage dan financial leverage beda tapi efeknya sama kenapa kok keduanya dibilang leverage yaitu karena kemampuannya itu melipat gandakannya itu sama utang makin banyak profit probabilitas mendapatkan profit yang besar semakin banyak fixed cost semakin besar kemampuan perusahaan untuk dapat profit yang lebih gede semakin banyak tapi ibarat pisau bermata dua utangnya ditambah risiko kebangkrutan nambah fixed cost terlalu besar risiko kebangkrutannya juga semakin besar sama makanya keduanya dibilang leverage oke disini saham Melodrama memiliki beta market risk premium 8 risk free 4 tahun lalu Melodrama membayarkan dividen 0,2 per lembar saham per share dividen diharapkan terus tumbuh ini growth-nya 7% saat ini harga saham 3,2 PT Melodrama memiliki target struktur modal 50% D2E D2E equity-nya selat utang yang saat ini berbeda di 50% hitung cost cost of equity cost of equity KCS cost of debt KD dan BA CC kita lihat eh sorry di sini ada beberapa yang belum tempat saya kerjakan ini PT Melodrama beta 1,2 market risk premium 8% risk free 4% dividen tahun lalu D0 0,2 per lembar growth 7 harga saham saat ini 3,2 target debt to equity ratio 50% YTM 6% pajak 30% ini semua sudah diketahui di soal ditanyakan yang pertama adalah KCS atau cost equity cost of equity itu rumusnya ada dua mau pakai ini bisa ini pakai rumus dividend growth constant dividend growth model atau mau pakai ini risk free plus beta kali market risk premium kebetulan soal ini datanya menurut saya banyakkan banyak banget jadi mau pakai cara ini dapat mau pakai cara ini juga dapat keduanya sama tapi mungkin ini secara mungkin pas bikin soal ini yang bikin soal cuma 1, 1, tidak tahu seperti ini hasilnya mau pakai cara ini juga bisa KCS sama dengan D1 per P ditambah growth D1 sudah diketahui belum yang diketahui apa D0 D1 gimana gampang D0 kali 1 plus growth kemudian 0,214 dibagi price 3,2 tambah growth 7% ketemu sekian sebenarnya ini juga pembulatan ini kalau kita masukkannya 0,21 jadinya seperti ini kalau dibuletin makanya ini tergantung yang bikin soal sama kan jadinya pembulatan 2 antara ini dan ini sama ini cara satu KCS cara satu ini KCS cara dua pakai CAPM kita bedain RF risk free berapa 4% ini soalnya risk 4% terus plus beta berapa betanya 1,2 market risk premium berapa 8% ketemu 13,6% kedua cost of debt YTM ini 6% cost of debt after tax tinggal dikali 1 main tax 30% BACC gimana ya rumusnya biasa bobot debt WD kali cost of debt debt after tax ditambah bobot common stock dikali cost of equity kan gitu nah debt to equity nya kan 50% 50% debt to equity tadi dibilangkan 50% ya di soal PT Melodrama memiliki target struktur model 50% debt to equity nya 50% artinya debt to equity D to E kan 50 per 100 kan 50% berarti kan ini total ini debt debt nya 50 equity nya 100 berarti total kapitalnya adalah 150 ya kan 50 tambah 100 kan bobotnya debt ya 50 dibagi 150 ketemu 0,33 bobotnya common stock 100 dibagi 150 ketemu 0,667 gitu BACC ya kampang ya bobotnya ganti 0,33 kali cost of debt after tax cost of debt 4,2 terus bobot yang common stock 0,666 dikali ini cost of equity tinggal di enter 10,47 gitu gampang kan gampang gampang oke kemudian tanggal 11 Mei menurutkan saham preferen 80 jika setelah saham preferen 100 dan 8,5 berapa cost of preferen stock bank mega tarif pajaknya 39 persen dan saat ini 30 persen sudah ini tidak menaruh kalau KPS gampang D dibagi P cukup D berapa jika sama oke ini 8,5 sudah 8,5 dibagi harganya harganya adalah nilai par nilai par 100 harganya 80 wah cuma 80 lebih kecil dari nilai par nya udah bagi 80 kan 11 Mei 11 Mei kan sama harganya sekarang 80 kan udah 8,5 bagi 80 nanti ketemu KPS gampang ini sederhana oke saham BDZL dijual dengan harga 11,5 nilai buku sahamnya 2,1 BDZL juga memiliki dua surat utang yang masih beredar di pasar surat utang pertama memiliki face value 18 juta kupon 8% dijual pada harga 95% nilai par perut utang kedua face value 10 juta kupon 9% dijual dengan harga 90,5 dari par kupon kedua surat utang dibayarkan tahunan dan keduanya memiliki maturity 12 tahun dan 15 tahun dari sekarang saham yang beredar adalah 20 juta lembar pertanyaannya berapa struktur model berdasarkan nilai buku berapa struktur model berdasarkan kapitalisasi pasar atau nilai market value mana yang lebih relevan digunakan menghitung nilai buku atau kapitalisasi pasar ini kayaknya diambil dari bukunya gitman saya gak ingat oke ini tak tulis ini semua tak jembering disini ini ya harga sahamnya 11,5 book value nya 2,1 atau par value nya 95% per lembar ini per lembar semua outstanding nya 20 juta lembar dia punya bond 2 bond pertama face value nya nilai nominal 18 juta kuponnya 8% harga jualnya 17.100.000 atau 95% dari face value yaudah 90% x 95% x 18 juta hasilnya sekian satu tempo dalam 12 tahun bond yang kedua face value 10 juta kupon 9% tahunan harga jualnya 9,5 atau tadi berdasarkan data adalah 90,5% dari face value oke nah sekarang pertanyaannya adalah book value oke nah teman-teman perlu tahu dalam akuntansi itu ketika mencatat ketika utang pertama kali itu dijual itu ya utang dijual itu adalah dicatat berdasarkan harga jualnya jualnya bukan nilai nominalnya atau face value-nya tapi harga jualnya sehingga kalau di sini total debt-nya adalah ya ini total harga jual ya harga jual bond pertama ditambah harga jual bond kedua gitu nanti akan dilakukan amortisasi gitu lah itu proses akuntansi lah ya terus equity equity pakai book value berarti book value-nya kan 2,1 2,1 kali 20 juta berarti 42 totalnya total capitalnya adalah 68 150 tinggal dihitung popot debt popot lalu berikutnya adalah struktur modal kalau pakai market value gimana boleh dibilang nilai pasar utang itu bisa disamakan dengan nilai bukunya jadi antara ini dan ini itu sama yang beda adalah di equity equity tadi bilang apa namanya nilainya adalah 11,5 nilai sekarang 11,5 berarti 11,5 harganya kali jumlah yang berbeda 20 juta itu adalah 230 juta beda banget ya disini 42 disini 230 totalnya 256 presentase hutangnya jadi cuma 10,21 disini 38 ini jadi 10,21 equity nya jadi 89,79 itu doang terus pertanyaan berikutnya mana yang lebih relevan digunakan mengintung wajis nilai buku atau pasar ya pasar jelas karena itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya ketika perusahaan akan mengeluarkan hutang baru atau mengeluarkan saham yang terbaru intinya pasar oke terus tadi baru sampai ini sih Rainforest membutuhkan modal 500 ribu untuk pemotongan kayu gelondongan target struktur modalnya 60% saham 40% hutang flotation cost saham baru 14% gede banget hutang 3% CEO memutuskan menerbitkan surat hutang baru untuk membiayai pembangunan pabrik dengan alasan flotation cost lebih murah jadi dia pilih pakai hutang karena kalau hutang itu flotation cost 3% jangan kalau dia menerbitkan saham baru flotation cost 14% apa itu flotation cost ada yang tahu enggak ada yang tahu flotation cost enggak broker bukan pasti ada broker oke itu salah satu contohnya ya salah satu contohnya biaya broker ada yang ada yang kalau definisinya tahu enggak ini Pak ya biaya yang dibayar ke bank investasi sama ke sekuritas yang menjualnya diskon ya oke boleh ya intinya dia adalah biaya tambahan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus yang harus dikeluarkan perusahaan ya ketika perusahaan itu menerbitkan utang atau menerbitkan saham ini enggak enggak gratis ketika kita utang nanti kan muncul biaya utang kita harus bayar bunga sebelum jauh ke sini pada saat menerbitkan utang itu kita kena potongan-potongan kita harus bayar broker kita harus bayar penjamin emisi kita harus bayar notaris ini kan butuh duit jadi misalnya kalau kita mau ngutang ngutang 100 ribu misalnya gitu ya sebelum kita dapat 100 ribu misalnya nih kita dapat dari kita dapat utangan 100 ribu nah pas habis kita dapat utang broker nage eh mana komisi saya berapa komisimu aku seribu oke penjamin emisi bilang eh mana komisiku oh iya berapa 5 ribu oke penjamin emisi bilang eh aku juga komisim orang aku ngurus yang kemarin semua apa hukum-hukumnya oke kamu minta berapa seribu oke berarti total orang-orang ini minta 7 ribu kita utang 100 ribu dapat tapi harus bayar 7 ribu secara net kan kita cuma dapat 93 ribu nah yang 7 ribu ini adalah flotation cost gitu pertanyaannya bagaimana pendapat Anda mengenai alasan CEO dalam mengambil keputusan pembiayaan tersebut jadi CEO-nya bilang flotation cost utang kan 3% kalau kita terbitin sampah 14 kuduh banget nah kalau ini ada yang mau berpendapat gak keputusan CEO kira-kira tepat gak sih ada yang mau sharing gak keputusan sih tepatnya salah wah penghilang semua yaudah jawabannya ini kalau menurut saya seharusnya keputusan keputusan itu mau ngutang atau enggak ya mau milih utang atau milih cost of equity ini faktor yang perlu dipertimbangkan itu banyak kita mau merebutkan saham atau ngutang jadi tidak hanya flotation cost tapi kita juga memperhatikan berapa cost of debt berapa cost of equity berapa cost of capital kan tadi flotation cost untuk saham itu kan 14% flotation cost untuk utang itu 3% ini flotation costnya doang tentara cost yang lain adalah cost of capital kalau katakan lagi saham itu ini rotation cost ini adalah cost of capital katakan ini berarti total cost misalnya gampangannya kalau cost of capital misalnya ini 4% ini cost of equity 4% cost of debt misalnya ini katakan 15% misalnya total total cost sama padahal ini flotation cost nya kan tadi datanya cuma diketahui flotation cost doang yang diketahui ini cuma ini ini kan gak diketahui kalau diketahui terus keadanya begini ini sama begini kan sama total cost jadi ya jangan hanya menghitung berdasarkan flotation cost doang tapi cost of debt cost of equity diperhitungkan struktur perusahaan sekarang hutangnya sudah kebanyakan atau belum itu harus diperhitungkan jadi jangan hanya melihat dari flotation cost saja seperti itu pertanyaan berikutnya adalah berapa weighted average flotation cost ini ada di buku sebenarnya gampang weighted average flotation cost itu kayak WACC tapi diganti flotation cost gitu ganti nah sekarang WD 40 CS 60% WAFC weighted average flotation cost WD kali bobot debt kali flotation cost debt ditambah bobot common stock dikali flotation cost nya stock hasilnya adalah 9,6 persen gitu terus pro biaya sebenarnya dibutuhkan RW untuk membangun pabrik baru dengan memasukkan nilai flotation cost oke itu kan ini flotation cost di oh di WACC itu cost cost capital rotation cost kalau kita jumpa pertanyaan berapa biaya yang sebenarnya dibutuhkan oleh untuk pabrik baru, dia sudah memasukkan flotation cost ini adalah flotation cost adjusted initial outlay yang ini loh teman-teman jadi dengan biaya-biaya itu sebenarnya berapa yang harus dia butuhkan misalnya kayak gitu tadi kan gini ya kita utang 100 ribu terus harus dipakai untuk bayar notaris penjamin emisi 7 ribu berarti kan kita dapatnya cuma 93 ribu kalau kita cuma dapat uang segini kan proyek nggak jalan kenapa nggak jalan? butuhnya 100 oh gitu terus gimana? supaya kita bisa jalan berarti kita butuh kita butuhnya berapa bukan gitu ya kita ngutangnya itu 107 maksudnya nah dengan utang 107 kalau buat bayar notaris dan lain sebagainya di alokasinya 7 ribu secara net kita dapat 100 kan nah 100 ini maka proyek bisa jalan kalau cuma kita ngutangnya 100 ribu terus dipotong ini semua cuma dapat 93 uang dapat proyek yang bisa jalan misalnya gitu orang butuhnya 100 kok berarti kita harus kan nggak praktis ya kalau kita harus nyari di tempat lain oh 7 ribu cari tempat lain nah kan repot mending sekali usaha kan gitu nah tadi kan dalam soal tadi ini butuhnya kan 500 ribu gitu ya nah dengan flotation cost yang ada di soal berapa yang dia perlukan maka yaudah ini masukin aja ini masukin 500 ribu ini 1 main WAFG quotation cost yang weighted average ya kan itu doang kayak asing netnya 500 ribu terus dibagi dengan 1 minus WAFG ini ya 9,6% gitu kan ya sama dengan 500 ribu dibagi 1 minus 9,6% maka yang diperluang yang harus dikumpulkan atau yang harus diserap adalah 55 ribu udah gitu eh 553 ribu untuk menjawab yang sebenarnya dibutuhkan oleh RW untuk membangun pabrik baru tersebut dengan memasukkan flotation cost kalau nggak ada flotation cost ya udah dia ngutang aja 500 ribu kan dia dapat utuh nah kalau flotation cost dia harus bayar oke wah sebenarnya masih banyak ini ya soalnya ya ini juga ada lagi itu tentang risk analysis mini case ini gampang sih sebenarnya hitung NPV itu intinya teman-teman harus punya itu template biar gampang ketika ada pertanyaan kayak gini ya supaya membantu lah kan ini kan kalau soal-soal apa namanya cash flow cash flow oke nah itu kan harus hitung cash flow ya ya harus punya kayak gini ini akan memudahkan nanti kan pasti akan diminta sales-nya berapa gitu kan harus hitung dikurangi COGS close profit operating expense depreciation expense gitu ya IPT berapa text-nya berapa NOI berapa depreciation-nya ditambahin lagi operating cash flow berapa kan gitu ya gitu ya terus ini ada CAPEX increase in networking capital dan lain sebagainya gitu kan ketemu free cash flow free cash flow-nya terus nanti di present value ketemuan PV gitu kan selalu seperti itu kan ya ini harus punya template kayak gini biar biar kampang biar enak hitungnya itu enak ada pertanyaan tadi mohon maaf kelewat ntar kalau jawabannya harus mempertimbangkan pilihan mana yang menghasilkan tingkat EPS yang maksimal bisa nanti pilihan mana yang menghasilkan tingkat EPS yang maksimal ya berarti harus menghitung WACC-nya dulu dengan beberapa opsi itu mana WACC yang paling kecil eh tingkat EPS ya tingkat EPS yang maksimal tingkat EPS yang maksimal oke tingkat EPS yang maksimal ntar tingkat EPS yang maksimal gimana bisa enggak ya EPS maksimal karena EPS maksimal itu sangat tergantung dari EBIT agak susah sih kalau menurut saya ini ya maksudnya harus kayak trial and error apa ngitung satu-satu gitu kayaknya enggak 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 visible terlalu terlalu kompleks kalau menurut saya oke teman-teman sebenarnya pengen diskusi atau membahas banyak lagi tapi kayaknya udah setengah sepuluh ya udah agak-agak ngantuk juga intinya teman-teman banyak pelatih ya banyak supaya banyak pelatih itu nanti membantu kita untuk menyelesaikan soal beneran enggak gagap betul ketika ngerjain nanti ujiannya masih sama formatnya kayak kemarin silahkan dipersiapkan dengan baik tetap jaga integritas dan kejujuran intinya saya harapkan yang ini bisa lebih baik insya Allah lebih baik sesudah mencoba berusaha masih juga yang terbaik buat teman-teman misalnya mengajar dengan nerangin semuanya ngasih tentir kayak gitu kan kemarin tentirnya tanya jawab terus saya kemarin sempat minta yaudah kalau ada soal-soal mau dibahas mana nih teman-teman ngasih soal sekarang saya bahas kayak gitu kan itu semua adalah supaya membantu teman-teman itu aja sih karena saya berharap teman-teman bisa berhasil itu ada lagi yang mau nanya ada yang mau nanya ada yang mau nanya petunjuk terkait soal uas maksudnya gimana mirip pokoknya mirip semuanya aturannya sama aturannya sama formatnya sama apa lagi ada sedikit perbedaan sih sedikit perbedaan yang menguntungkan kalian insya Allah tapi saya tidak bisa bilang disini ini gitu jumlah soal saya tidak bisa bilang nanti ya formatnya pokoknya sama waktunya sama petunjuk pengerjaan soalnya sama kalau jumlah soal saya tidak bisa bilang dulu izin bertanya kalau value drivernya unit sales berarti variable costnya juga akan berpengaruh unit sales itu kan jumlah sales yang di ini ya pasti COGS akan berubah ketika unit sales berubah misalnya ini soalnya agak kompleks misalnya ini kalau kita buat sama aja kita buat yang lebih gampang aja oke terus ini 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 selesnya selesnya itu F5 F5 oke ini unit selesnya segini ya nah sales ini berhubungan RAT dengan pasti COGS pasti COGS ketika ini kita ubah misalnya ya misalnya kita ubah misalnya ini gampang biar langsung link misalnya ini kita ubah jadi 20 perhatikan ya sini ya COGS bisa dibilangkan variable cost ya ya ketika kita ubah ini kan 19 600 ini 9,8 9,8 kan kalau kita ubah jadi 20 ribu berubah kan ini berubah ini juga berubah karena variable cost variable cost itu sangat tergantung dari unit yang dijual dan unit yang di produksi kita ubah jadi 10 ribu berubah semua ini berubah itu tadi pertanyaannya kalau sales ini jadi value driver yang diteliti kalau dia berubah sini pasti berubah variable cost atau COGS pasti berubah itu saya kira seperti itu lagi yang mau nanya insyaallah semuanya semua bab insyaallah ya itu ter cover dalam SOAP meskipun ada yang keluar sekali ada yang keluar dua kali ada yang keluar tiga kali tapi kira-kira ini lah imbang ada lagi pertanyaan rotation cost akan mempengaruhi initial outlay betul jadi NPV proyek rendah kalau rotation cost nya tinggi saya kurang paham Pak kenapa tadi kita nggak bisa bilang keputusannya sudah tepat sebenarnya gini rotation cost mempengaruhi initial outlay betul jadi ada pertanyaan seperti ini biar teman-teman semua pada baca kalau mana sih text rotation cost kan akan mempengaruhi initial outlay betul jadi NPV proyek rendah kalau rotation jadi NPV proyek rendah kalau rotation cost nya tinggi betul betul sekali saya kurang paham Pak kenapa tadi kita nggak bisa bilang keputusannya yang sudah tepat maksudnya saya memberikan jawaban dalam artian jangan cuma mempertimbangkan semata-mata dari rotation cost doang jangan hanya itu ketika kan tadi pilihannya mau saham nah ketika rotation rotation utangnya itu rendah terus tiba-tiba yaudah kita utang aja kan kalau kita langsung keputusannya yaudah misalnya gini rotation cost saham 14% rotation cost utang 3% kan gitu ya lah kalau dep rasio kita udah 96% masa kita nambah hutang lagi hanya gara-gara ini gitu istilahnya gitu lah struktur kita ini udah mengganti kebangkrutan loh ini istilahnya gitu masa hanya gara-gara rotation cost nya ini kecil terus kita udah nambah hutang aja kalau butuh uang sementara depresio kita udah tinggi banget gitu maksud saya seperti itu jadi jangan hanya semata-mata mempertimbangkan ketika kita mau mana mana yang kita pilih apa utang atau saham itu ya memperhatikan ini juga kan kita udah belajar struktur kapital kan ketika utang terlalu banyak itu ada resiko kebangkrutan utang itu memang menguntungkan di satu titik tapi lama-kelamaan kalau terlalu menumpung juga merugikan jadi jangan hanya berdasarkan ini mengambil keputusan oh kalau kita butuh pendanaan udah ini cari aja yang kecil tanpa mempertimbangkan yang ini itu sih sebenarnya teoretis sebentar ini ada ada yang bertanya yang udah ngantuk atau ini boleh mau lift mau apa silahkan aja kan ini forum bebas oke ntar download dulu nih ntar ya ada ada pertanyaan tak jawab satu satu mana tadi ntar download sebentar ya top share dulu banyak 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 kita coba ya semoga bisa jawab ini ada yang dari informasi di bawah ini pilih struktur modal yang optimal untuk sebuah perusahaan struktur yang optimal oke saya coba 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 ini dulu ya ternah dulu ya hutang sekian ekuitas sekian EPS harga saham earning per share oke EPS sama dengan net income dibagi outstanding share harga sahamnya 30 EPS 3,31 kalau ini 3,2 harga saham 3,40 price per price nya 30 earning per share nya price per earning ratio ntar EPS nya sekitar utang 20% equity 60% EPS 2,6 harga 26,5 kita coba hubungkan antara ntar 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 soalnya lumayan juga ntar ya harga sahamnya saya belum dapat logikanya nih harga saham katakanlah 30 oke tapi kita tidak tahu cost of debt nya berapa kita tidak tahu cost of debt nya berapa yang diketahui adalah struktur dan terkait harga saham kalau terkait harga saham kalau KTS terartikan D per B plus G oke ini per share boleh dibilang EPS itu earning per share kan ya earning per share net income dibagi jumlah net income dibagi jumlah saham beredar dividend dividend itu kan boleh dibilang juga ya boleh dibilang ya itu adalah kalau sebuah kalau perusahaan net income dan ini semua dibagi menjadi dividend itu kan berarti net income dibagi sama ya net income dibagi jumlah saham beredar untuk menentukan berapa dividend per lembar misalnya perusahaan punya net income 100 saham yang beredar itu ada misalnya 1000 lembar kalau ini semua dibagikan menjadi dividend berarti kan dividend dan per lembar sama dengan 100 dibagi 1000 itu kan ya sama dengan 0,1 nah rasio ini perhitungan ini ini kan mirip dengan EPS EPS kan ini tadi net income 100 ini 100 dibagi 1000 gitu ya sehingga rasio antara D dibagi P D dibagi P itu equivalent atau mirip dengan rasio antara EPS dibagi P tapi itu hanya menentukan KCS nya sementara KD nya nggak ketahui adanya nggak diketahui teks nya juga nggak diketahui saya juga agak bingung bagaimana bisa menentukan struktur yang optimal asumsinya apa ini kok seperti apa ya seperti asumsinya apakah teori MNM itu berlaku atau tidak ini masih agak abu-abu gitu loh menurut saya kalau kita berbicara KCS berarti kalau ini 2,95 dibagi 26,5 itu cuma ketemu KCS nya terus hutangnya 40% ekuitasnya 60% kalau KCS of depth nya sama gitu misalnya KCS of depth nya sama mana yang masalahnya ini KCS of depth nya apakah untuk setiap ini itu sama kita juga nggak tau tapi kita coba kita coba hitung seperti itu ini dulu kita stop sharing Ini dulu kita coba, ada pertanyaan tapi satu-satu ya. Tadi, ini kita share dulu, biar enak. Tadi, equity, ini debt, ini EPS, ini harga, biar. Yang pertama adalah 40-60, 40 persen ini 60 persen. Terus 50-50, terus 60-40, terus 80-20, tapi kebalik saya kayaknya. Terus 70-30. 70 persen, ini 30. 70 persen, ini, terus, coba dulu ya. Saya mencoba ini dulu. Habis itu, 2,95, 26,5, 3,05, sama 28,9. 3,18, sama 31,2, 3,42, sama 30,4, terakhir, 3,31, sama 30. Berarti, boleh dibilang, D per P gitu ya, atau EPS dibagi price. Kita coba lihat, KCS-nya. Istilahnya gitu ya, kayak KCS-nya gitu ya. Tapi, ini hanya proxy aja. Ini dibagi ini. Misalnya, seperti itu. Seperti ini, misalnya. Kalau katakanlah, cost of debt-nya sama. Misalnya, kita bikin 8 persen semua ya. Terus, text-nya juga sama semua. Misalnya, 25 persen. Berarti, carilah WACC yang paling minimal. BACC berarti, ini bukan KCS ya. Ini tadi, prediksi KCS aja. Oke, saya cuma mencoba memperkirakan aja. WACC paling kecil berarti ini. Ini dikali. Mending, ini aja deh. Tambah 1. Kok COD sih? KD. KD. After text. Dengan ini. Kali 1 minus ini. WACC berarti. WACC berarti robot debt kali ini. Ditambah robot equity kali ini. WCC paling kecil yang ini kalau menurut saya sih analisis saya sih begitu WCC paling kecil berarti value-nya paling besar itu sih melihat dari kan KCS itu kan D dibagi P ya ditambah group ditambah group tambah D dibagi P nah dividen itu kalau dibagi semuanya kan bisa diprediksi dengan EPS price-nya ini kan gitu ya kalau group-nya katakanlah semuanya sama makanya seperti ini makanya ini kalau menurut saya seperti itu value-nya yang paling tinggi tapi ini menurut saya wow kompleks banget nih menurutku lumayan kompleks ini oke terus saya jawab pertanyaan yang lain ya eh tadi udah yang NPV tadi terus jika WCC naik berarti nilai perusahaan akan turun ya Pak yes soalnya kan nilai perusahaan ya betul itu WACC naik value turun WACC turun value naik gitu ya oke ada lagi mau nanya seperti itu Wow pertanyaannya cukup kompleks ya udah jam 10 ya ya udah ya mohon maaf kalau belum bisa memenuhi semua ekspektasi tapi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bersiapkan dengan baik masih ada waktu besok hari Minggu untuk belajar hari Senin juga masih ada waktu kalau nggak salah kan siang ya semoga sukses semoga dimudahkan semoga lulus semoga dapat ilmunya itu yang paling saya pengen banget dari kalian sehingga kalian ketika menjadi penilai di kementerian keuangan di CP di JKN itu apa ya di bener-bener kayak dihargai bener karena kemampuan kalian wah ternyata properti bisa bisnis bisa gitu ya karena nanti setelah ini kan jadi fondasi untuk bisnis kalian banyak dilipatkan untuk penilaian-penilaian yang lebih challenging gitu kan itu yang bisa membantu karir kalian juga nanti gitu kan ya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya saya dari saya terima kasih teman-teman yang sudah menemani selama setengah 8 tadi setengah 9 setengah 10 sekarang 10 2 setengah jam lumayan masih atas perhatiannya tadi sampai hampir 100 participant sampai full ya saya nggak nyangka sih awalnya karena kalau yang kemarin kan cuma berapa 30 40-an lah ya 40 sekian 50 maksimal sekarang udah 70 ya semoga bisa membantulah ya sukses teman-teman kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah kalau saya masih dipercaya untuk ngajar di D3 penilai ya mungkin kan kita akan ketemu lagi di mataguliah penilaian bisnis tapi kalau enggak ya nanti kapan-kapan lah ya kita ketemu di wisuda atau apalah ya karena saya sudah berpindah home base ke D4 manajemen dan manajemen aset publik gitu ya oke teman-teman terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak baik-baik terima kasih banyak Terima kasih.